Dikesebutkan kisah di zaman tabi'in dulu, ada seseorang punya hamba sahaya cerdas. Tuhannya bilang, saya mau kau hari ini belikan saya yang terbaik menurut kamu dari kambing. Dia pergi pasar, dibeli lidah. Ini yang terbaik dari kambing. Besok kata majikannya, kamu tolong belikan saya hari ini yang terburuk menurut kamu dari kambing. Dia beli lagi lisannya. Sama, kemarin saya minta yang terbaik kamu beli lidah, sekarang yang terburu juga lidah. Dia bilang, hai tuan, karena benda ini adalah benda yang bisa menjadi baik sekali, kalau digunakan untuk menasehati, berzikir, baca Quran, berdoa, dan dia akan sangat buruk kalau digunakan untuk menggunjing, memfitnah, ya mengadu domba dan seterusnya.